Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apakah ini bakal pecah Satu keluarga dari Bung Karno itu Dimana saat ini Guntur Soekarno Putro Atau anak Soekarno yang pertama ini Pilih ganjar untuk gantikan Jokowi Itu pribadi mestinya Dan mengatakan bahwa Jadi presiden kan tak harus keluarga dari Bung Karno Satu pernyataan yang bisa jadi sangat mengejutkan Dan bisa pula ini adalah amunisi baru ya Bagi istana untuk ya sedikit banyak membuat Beban pikiran dari Megawati Atau dari Puan Maharani Atau DPP BDIP itu Gusar ya Karena yang mengatakan ini adalah Guntur Soekarno Putro Kita tahu semua pemirsa Bahwa memang sejak Pidato Megawati di hari ulang tahun PDIP itu Kayaknya hubungan antara Tengku Umar dengan istana Atau persisnya Antara Megawati dengan Jokowi Itu betul-betul Berada di titik nadir ya Kayak Berantakan lah bisa dikatakan gitu Bahkan bisa dikatakan mungkin saling bermusuhan Kenapa misalnya Megawati sampai mengatakan Jokowi itu kalau nggak ada PDIP itu bukan siapa-siapa Dan Jokowi itu kalau dikasih tahu dua periode Ya dua periode nggak nambah Maksudnya supaya nggak rakus gitu Itu pernyataan-pernyataan dari Megawati Dan itu Kenapa sampai mengatakan seperti itu Bisa jadi Hubungan antara Megawati dengan Jokowi sebelumnya Adalah Mungkin Megawati ini kecewa Dengan treatment Jokowi Kepada PDIP Atau kepada Megawati secara langsung Misalnya soal bagi-bagi Kita tahu tentang menteri segala urusan Macam-macam itu Nah disinilah tampak ada reaksi yang luar biasa Ya Walaupun tidak pakai Jokowi sendiri Ya Jokowi cukup melengeh Senyum yang tampaknya menahan sakit Ya Menyeringai gitu Kasian sebetulnya ya Ketika Dikatakan seperti itu oleh Megawati itu Ya Dan mulailah Beberapa kebijakan akhir-akhir ini Ya Pokoknya setelah dari hari ulang tahun PDIP tempoh hari itu Ya yang pertama adalah Mencoba untuk mengotak-atik tentang Informasi intelijen Yang kabarnya Yang diminta itu adalah Menhan Prabowo Subianto Untuk menorkestrasi Ya memimpinlah Informasi intelijen itu Artinya apa Bin yang dikenal Bosnya itu Dekat dengan Megawati Harus menjadi subordinat lagi Kepada Prabowo Subianto Kita tahu mungkin Sekarang ini Hubungan Jokowi dengan Prabowo itu Sedang Baik-baiknya itu Yang kedua adalah Perlawanannya itu adalah Ketika para kepala desa Dan lain sebagainya Ya Digerakkan oleh ketua pembina Misalnya Luhut Ya Di tampaknya seperti itu Untuk demonstrasi Minta Ya dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu Jabatan Para kades itu Yang tempoh hari sempat heboh Ada kades yang Bergadul Ya Dari daerah kerubukan itu Yang mengatakan Tentang Jokowi menjadi Bahan candaan Dan itu akhirnya Ya Membusuk dari dalam sendiri Isunya seperti itu kan Mau jualan apa Kepala desa dengan kualitas Seperti itu Ditambah Apa namanya Masa jabatannya Ya samalah Seperti negara ini kan Begitu Yang ketiga ini adalah Guntur Soekarno Putro Putra sulung Presiden Soekarno itu Secara belak-belakan Menyatakan dukungannya Kepada Ganjar Pranowo Pada Pilpres 2024 Mendatang Ini Pernyataan dari Guntur Soekarno Putro ini Bisa menjadi Instrumen Bagi istana Untuk Udah lah Bu Nyerah aja Gitu Toh keluarga Soekarno Anak pertama Soekarno Laki-laki Lagi kan Menyatakan dukungannya Itu kepada Ganjar Pranowo Itu Ya Itu Ya bisa menjadi Itu Jadi Apa Ada tiga Tiga Faktor Tiga jurus Yang tampaknya Sudah mulai Dikeluarkan oleh Istana Ya Untuk Mempreteli Ada istilah media Mengatakan seperti itu Mempreteli Megawati Soekarno Putri itu Dan Menarik Pemirsa Ya Karena ini Dikemukakan oleh Guntur Soekarno Putro itu Walaupun Sudah barang tentu Semua orang juga Tahu Bahwa Guntur Soekarno Putro itu Juga menjadi Masih terkenal sekarang Mungkin juga Jasanya Megawati Karena Megawati lah Yang memang Berdarah-darah Membesarkan PDIP itu Ya Bagaimana dia Ketika Saudara-saudaranya Tidak ada yang Berani muncul Gitu kan Megawati mungkin Dengan kesederhanaannya Atau tampilannya Sebagai Kayak Ibu rumah tangga Itu Malah berhadapan dengan Regime Orde Baru itu Ya Jadi Ya Ini hanya Sebatas Persoalan Guntur saja Apa Seperti apa Pengaruhnya Kan kita tidak tahu Ya Kalau PDIP Secara struktural Ya Mungkin Tidak berani Ikut-ikutan Atau Melakukan Pembelaan Oh Pak Guntur Benar Gitu Oh Langsung bisa Tersingkir semua Mereka ini Dan Putra Bung Karno itu Ya Mengatakan bahwa Ganjar Perno merupakan Calon pengganti Presiden Jokowi Itu maunya Wajar saja Sebetulnya orang Mengatakan begitu Ya Dimana saat Jokowi Berakhir Tahun 2024 Itu Itu Pernyataan Yang Sifatnya Juga Masih Individual Itu Ya Dia Mengatakan Begini Persisnya Kan saya Sudah bilang Yang jadi Presiden Atau Kepala Negara Indonesia Itu Tidak Harus Keluarganya Bung Karno Tandas Guntur Ya Dan Guntur Soekarnoputra Menyampaikan Hal itu Dalam Sebuah Tayangan Di Kanal Youtube Miliknya Liputan 6 Ya Dalam Acara Point of View Yang Dipandu Oleh Azizah Hanum Kepada Yang Waktu itu Ditanya Tentang Pilpres 2024 Mendatang Itu Dan Pernyataan Guntur Soekarnoputra Tersebut Langsung Menue Respon Dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani Ya Ya Mungkin Puan Mengatakan Bahwa Sosok Yang Diusung Menjadi Calon Presiden Merupakan Hak Ketua Umum PDIP Soekarnoputri Oleh Karena Itu Puan Meminta Seluruh Masyarakat Untuk Sabar Menunggu Keputusan Bumega Artinya Guntur Soekarnoputra Ini kan Masyarakat Biasa Di Struktur PDIP Itu Seperti Apa Kita Tidak Tahu Ada Mungkin Lazabatan Tapi Mungkin Tidak Strategis Karena Ini kan Terah Soekarno Ini kan Sudah Membentuk Terah Terah Baru Dan Memang PDIP Itu Memang Identik Dengan Soekarno Tetapi Yang Memang Berdarah Darah Itu Bukan Fatmawat Bukan Siapa Yang Masuk Ke Agama Hindu Atau Bukan Guntur Bukan Tapi Betul Megawati Berdarah Darah Betul Dan Orang Menjadi Hidup Dengan Soekarno Dengan Megawati Tiba-tiba Guntur Mengatakan Seperti itu Kemudian Mungkin Istana Tersenyum Pemirsa Wah Bagus Ini Kan Begitu Ini Karena Situasinya Memang Menjadi Masalah Karena Istana Sedang Berhadapan Dengan Tengku Umar Mega Dengan Jokowi Kemudian Ditambah Adanya Guntur Ini Nah Inilah Apakah Ada Sesuatu Masalah Besar Yang Ada Dibalik Dari Pernyataan Guntur Itu Mungkin Kecewa Kepada Megawati Kemudian Mengatakan Bahwa Dia Mendukung Misalnya Pencapresan Ganjar Prono Kita Juga Tidak Tahu Seperti Itu Atau Terjadi Deal-deal Seperti Apa Tetapi Yang Jelas Memang Semua Orang Tahu Bahwa Hak Prerogratifnya Siapa Yang Dicapreskan Itu Bukan Untuk Bukan Oleh Guntur Tetapi Oleh Megawati Bila itofek Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh